Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Jorin OS pada PC berbasis UFI dengan harddisk inisial GPT pertama-tama anda masuk terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda buka file explorer kemudian pada disk PC anda pilih ke manage kemudian setelah terbuka komputer manajemen anda klik pada disk manajemen kemudian anda pilih pada partisi yang terdapat pada harddisk PC atau laptop anda pilih pada partisi terakhir kemudian anda klik kanan dan pilih shrink volume selanjutnya pada enter space disini saya akan mengisikan 100GB sesuaikan dengan kehendak anda jika dalam megabyte 100GB diinputkan 102400 kemudian setelah sesuai anda bisa klik shrink maka akan terbuat sebuah partisi unallocated sebesar 100GB selanjutnya anda bisa close komputer manajemen kemudian anda juga butuh USB installer disini saya menggunakan multiboot USB installer pentoy bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB pentoy teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya atau teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini pada pentoy saya sudah meng-copy ISO dari Jorin OS Lite setelah semua siap anda lakukan restart Windows 10 selanjutnya anda tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 untuk masuk ke BIOS sesuaikan dengan tombol untuk masuk ke BIOS pada PC atau laptop teman-teman pada BIOS teman-teman set boot priority atau first boot ke USB drive pentoy maka akan tampil menu dari pentoy dikarenakan pada kesempatan kali ini akan menginstall Jorin maka pada menu pentoy saya memilih Jorin ISO kemudian enter selanjutnya teman-teman bisa pilih try or install Jorin OS atau untuk pengguna NVIDIA teman-teman bisa pilih pada inisial NVIDIA driver pada kesempatan kali ini saya memilih try or install Jorin OS setelah Jorin Live Season berhasil di booting teman-teman double-click pada install Jorin OS maka akan tampil aplikasi untuk membantu teman-teman proses instalasi Jorin OS pada tampilan pertama teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman disini saya memilih English kemudian continue selanjutnya keyboard layout saya memilih English kemudian continue selanjutnya pada tahap ini teman-teman bisa langsung klik continue selanjutnya pada tahap ini adalah tahap paling penting pada proses install teman-teman bisa klik pada something else kemudian klik continue selanjutnya teman-teman arahkan ke lokasi harddisk yaitu free space pada free space teman-teman klik plus kemudian teman-teman isikan size partisi untuk swap ideal kapasitas partisi untuk swap yaitu 2x kapasitas RAM misalkan RAM teman-teman 2GB maka kapasitas swap sekitar 4GB jika dalam MB yaitu 4096 MB kemudian pada use as teman-teman pilih swap area kemudian OK selanjutnya teman-teman arahkan kembali pada free space yang ada pada harddisk teman-teman kemudian klik plus kemudian gunakan seluruh partisi yang ada kemudian use as bisa gunakan ext4 pada monpoint teman-teman arahkan ke root root disini dengan inisial slash jangan sampai memilih slash root atau mengisikan slash root karena slash dan slash root itu berbeda slash disini disebut sebagai root yaitu akar file system linux jika slash root itu sebuah directory atau folder yang digunakan oleh user root maka dari itu teman-teman isikan pada monpoint slash kemudian OK ya untuk bootify disini ikut kepada partisi bootify yang ada pada window teman-teman bisa cek dengan mengklik fi atau double-klik fi akan tampil tampilan seperti ini kemudian OK tetapi jangan di format karena kalau di format window bootloader nya akan terhapus jadi partisi yang dibuat yaitu swap dan root untuk bootify ikut ke partisi window selanjutnya pada bootloader installation pastikan berada di harddisk teman-teman di sini terdeteksi harddisk saya sebagai SDA sesuaikan dengan inisial yang terdeteksi pada PC atau laptop teman-teman jika terdeteksi SDB maka pilih SDB jika terdeteksi SDC maka pilih SDC dikarenakan pada kesempatan kali ini harddisk saya terdeteksi sebagai SDA maka saya pilih SDA dan USB saya terdeteksi sebagai SDB digunakan untuk installer maka dari itu saya bootloader pilih ke SDA selanjutnya anda bisa klik install now selanjutnya anda klik continue pada location anda sesuaikan dengan kehendak anda di sini saya memilih Jakarta kemudian klik continue pada user akun sesuaikan dengan kehendak anda untuk password sesuaikan dengan kehendak anda kemudian klik continue tunggu sampai proses install Jorin OS selesai setelah proses install selesai anda bisa klik restart now ketika PC berhasil di restart maka anda akan ditampilkan menu gerob dari Jorin pada menu tersebut terdapat pilihan Jorin Advanced Jorin Windows Boot Manager dan System Setup pada kesempatan kali ini kita coba booting ke Jorin kemudian untuk login anda isikan password anda apabila berhasil login anda akan diarahkan ke tampilan desktop environment dari Jorin dari Jorin OS selanjutnya kita akan coba booting ke Windows 10 anda bisa restart Jorin kemudian pada menu gerob anda arahkan ke Windows Boot Manager apabila Windows 10 berhasil di booting maka proses pembuatan dual boot berhasil sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Jorin OS pada PC berbasis bios UFI dengan harddisk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan komentar semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya selamat menikmati Terima kasih.